Intro Welcome back on Entertainment News Alin Adita, Oki Lukman, dan Luna Maya memang sudah mapan dan memiliki pasangan Tapi mereka mengaku tidak ingin buru-buru naik ke pelaminan Kira-kira kenapa? Watch this good people Cantik, mapan, cukup umur, serta telah sekian lama menjalin hubungan dengan sang kekasih Rupanya belum tentu membuat seorang wanita bisa dengan cepat memutuskan untuk segera melangkah kejenjang pernikahan Hal inilah yang terlihat pada sosok Alin Adita yang mengaku masih belum berniat untuk segera menikah dalam waktu dekat Dengan sang kekasih yang merupakan seorang pria berkeluarga negaraan Australia Saya punya pacar sekarang sudah satu setengah tahun, pertanyaannya akhirnya itu juga ya Belum mau menikah, belum, belum Masih jalanin aja dulu Kalau lihat di Instagram saya sih ada, saya gak menutupi posting-posting juga fotonya Bukan orang Indonesia sih memang orang Australia Dan tinggalnya juga gak disini gitu, jadi long distance Awalnya ketemunya di kawinannya Marissa Nasution waktu di Bali Lagi muda Baru kali ini juga punya pacar lebih muda Tapi ternyata gak masalah tuh, kalau dia paling dewasa di Mani yang udah-udah Hampir 5 tahun Lumayan jauh sih Cuman paling pekerja keras, paling mandiri, paling dewasa cara berpikir dari yang sebelum-sebelumnya malahan Melihat keyakinan Alin atas keseriusan sang kekasih ketika menjalin hubungan dengannya Lalu apa yang membuat Alin masih belum mau untuk melangkah ke jenjang pernikahan dalam waktu dekat ini Mungkin karena kita memang gak barengan kali ya, jadi menunggu saling ngeliat lebih lama lagi gitu Dibanding yang kalau satu kota kan namun tiap hari ketemu, menurut aku sih gitu Trauma sih gak ada lah ya orang masih ada pacaran Ada trauma-trauma sih Kalau yang ini saya siap di Lamar Jadi saya tunggu aja kalau yang ini Sudah asek ya, baru kali ini gue ngomong Kalau yang ini saya siap, tapi lagi tunggu aja Semoga sih Kalau depan paling tenang Semoga Nanti ketuaan soalnya, punya anak Kalau aku sama keluarganya juga udah kenal banget Biasanya kalau kita pergi liburan juga selalu bareng sama keluarganya Dia ke orangtuaku juga kenal Nah ini kebetulan nanti orangtuanya ada yang mau kesini Ya mungkin ya, sepatu tahu Hal serupa pun terjadi pada sosok Oki Lukman Yang juga mengaku masih santai Serta tidak pernah terlalu memaksakan kehendak Dan keadaan untuk bisa segera menikah dengan sang kekasih Yang telah dipacarinya selama tiga tahun lamanya Tiga tahun Kita sama-sama enjoy Juga sama-sama nikmatin aja gitu Sama-sama nikmatin aja Jadi saya gak mau ngoyo untuk Wah tahun ini saya harus nikah, tahun ini saya harus gini-gini Gak, jadi semuanya balik lagi ke Allah gitu Enggak lah, ibu saya orangnya sangat demokrat sekali gitu ya Apalagi apa ya Dilihat anaknya masih mungkin rasanya enjoy-enjoy aja Cuman memang selalu diingatkan ya pasti namanya orang tua ya gitu Apalagi orang-orang tua dulu nikahnya nikah muda ya ne Anaknya gak nikah-nikah gitu Tapi buat saya ya itu balik lagi pasti orang tua pengennya yang terbaik buat anaknya Jadi dia gak mau juga ngeburu-buru nantinya akan gimana-gimana Jadi yaudah pastiin dulu gitu, fixin dulu Terus yaudah saya mah tinggal kata Tuhan hari ini, hari ini besok besok Tiga bulan lagi, tiga bulan lagi, setahun lagi gitu Gak masalah gitu Undangan orangnya udah ada Nah tinggal Setujuan dari Allah SWT Udah gitu aja sih Ya Allah Aktris cantik Luna Mayam jadi selebriti terakhir Yang juga masih belum berniat untuk segera membina rumah tangga Dengan sang kekasih Reino Barak Yang telah sejak akhir tahun 2013 silam dipacarinya Namun dibalik itu semua Rupanya ada alasan khusus yang mendasari keputusan Luna tersebut Nah sekarang sih kedua orang tua, eh kedua orang tua, kedua pasangan saya dan pasangan saya belum pengen menambah ekstra di lingkungan kita Jadi intinya sih gitu, kan kalau dia bilang kalau pengen punya anak mungkin baru pengen memutuskan untuk nikah Karena ya sama-sama tau lah tanggung jawab punya anak kan besar gitu Mungkin belum siap untuk itu aja kali ya Masih banyak tanggung jawabnya jadi belum kepikiran juga Jadi nanti-nanti aja lah Nyekolayan anak murah Lahiran juga mahal Entar dulu lah Kita kan gini loh Pernikahan itu tuh tidak hanya siap mental dan juga secara finansial juga harus siap gitu kan Maksudnya dari kita berdua juga masih mengumpulkan keduanya secara mentally dan juga finansial Jadi ya kalau nanti udah siap berumah tangga dan menambah ekstra di pernikahan kita yaitu anak Ya berarti kan harus siap secara planningnya, sekolahnya dimana, apa ya gitu-gitu kan masih dipikirin Nggak cuma asal, oh aku cinta kau, aku kawin, kawin, aku nikah, pesta-pesta Selesai penyihatan baru ntar selesai pesta baru mikir gitu Ntar gimana ya ini-ini Jadi step-stepnya harus jelas lah Ada lah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!